Intro Halo semuanya, welcome back to Steph's Try Video Di video kali ini seperti di thumbnailnya Kalian udah tau aku pengen nyobain apa Dan ini adalah pertama kalinya aku nyobain barang ini Oke yang pengen aku review adalah Mainan mesin cuci Ini sebenernya untuk anak kecil Aku sering liat sih dulu kayak dijual di Indomaret gitu-gitu Tapi kayaknya sekarang aku udah lama gak nemuin ini Kebanyakan tuh kayak setrikaan Terus masak-masakan kayak gitu-gitu doang sih Please kasih tau kalau misalkan memang ini masih ada disini Karena memang ini aku belinya gak di Indom Aku beli dari website luar dari Amazon Dan kemarin aku beli ini tuh harganya waktu itu 15 dolar Dan udah terhitung sama ongkir juga Dan total dari kursnya itu harganya jadi 229 ribu Untuk mainan ini Oke jadi asal mula aku tau ini Waktu itu tuh udah tersebar di Youtube Banyak yang coba tapi kayak kebanyakan tuh gak berhasil gitu loh Terus aku pengen coba aja sendiri Karena memang tempatnya lucu banget Ini sebenernya baru pertama kali aku buka dari plastiknya Karena aku pengen buka barang kalian Dan detailnya seperti ini Atapnya tuh bisa dibuka tutup Dan bagian dalamnya juga bisa dicopot Terus yang lucunya adalah dia kayak ada selang untuk ngebuang sisa dari pencuciannya Jadi kayak mesin cuci beneran Terus juga di bagian depan tuh kayak ada tombol untuk on off Tapi ini aku belum masukin baterainya karena memang aku baru buka Dan sekarang aku udah nyiapin ini untuk ngebuka si mesin cucinya Oke setelah dibuka dia ternyata butuh baterai yang AA Jadi ini mau langsung aku masukin aja Baterainya Dan kita tutup lagi Dengan baik dan benar Ini kita singkirkan dulu Dan sekarang aku pengen tunjukin beberapa cleanser aku Jadi pertama aku punya ini dari Matte for Makeup Ini biasa aku pake untuk stain yang ada di sponge ataupun brush Terus biasanya kalo untuk ngebersihin brush Kalo yang liquid aku selalu pake ini Mastella ini sebenernya sabun madinya lah Tapi aku pake aja Karena untuk brush yang bulunya tuh asli gitu Bukan yang sintetik Itu lebih baik pake yang bener-bener aman gitu loh Untuk tekstur dari brushnya Jadi aku suka pake Mastella Atau yang paling sering aku pake adalah ini Ini dari Cousins Baby Selain harganya murah Ini juga bersih banget untuk ngebersihin brush Apalagi sponge Jadi aku selalu pake ini Tapi karena memang ini akan kita pake di dalam mesin cuci Gak mungkin kan pake yang batang Anyway kalo misalkan kamu pengen tau gimana caranya aku ngebersihin brush dan sponge Sampai bener-bener bersih banget Bisa komen di bawah nanti aku bikinin videonya Oke Dan yang paling penting disini adalah Aku udah punya sponge yang kotor Terus ada satu brush yang kotor Iya cuman satu karena aku sering banget ngebersihin brush Kemarin baru ngebersihin Jadi sisa ini doang Oke sekarang kita akan mulai Memasukkan airnya dulu Oke ini aku pengen masukin Tengah dari mesin cuci nya Eh kok dia korpor dari sini? Ini aku tambahin liquid cleanser nya 2 pump Dan aku akan Membersihkan sponge yang ini terlebih dahulu Dan kita masukkan oke Kayaknya mesti dipuncap-puncap dulu deh Biar dia kayak meresap dengan sempurna Ini aku nyalain ya sekarang Bucur Kayak gue mesti tadangin dah Bucurnya kayak dari bawah ya Sumpah takut dengan baterai nya Kayaknya mesti Aku buka Kayak gak terlalu lama jalannya Gue cek takut deh pegangnya Coba ya Mesti kotor Coba kita balik oke Sebelum dia mau cut Kita usahakan dengan baik dan bener dulu ya Sumpah serem banget deh netesnya Sumpah netes-netes gini ya Punya gue produk gagal apa gimana nih Kita lihat Masih sama sih kotornya sama yang tadi Kita pake cara lain oke Tapi ininya bisa Kita keluarin kayak gini tuh Ini seru banget sumpah Oke udah habis Kita isi lagi air yang bersih Banyak jalan menuju Roma Tapi aku pengen pake cara lain Sekarang aku pengen pake ini Ini biasanya untuk stain tuh Dia langsung kayak copot gitu Dan kita mulai lagi penyiksaannya Takut banget sumpah Ini abu getar-getar Coba aku matiin ya Di dalam sini sih memang airnya tuh kotor Cuman dia gak ngebersihin spons sama sekali Apa ya yang pertama kali mengidein ini Tapi kalo boleh jujur ini seru banget sih Kita dengar rintihan airnya Gumercik air dari cucian spons aku hari ini Kayaknya untuk spons dia gak berguna sama sekali Dan sekarang aku akan coba untuk ngebersihin brush Kita lihat ya Ini ada gunanya atau enggak Atau memang ini gak berguna sama sekali Jadi duit gue ilang 230 ribu Nyak bisnis setengah lagi Terus aku tambahin Dan aku nyalakan Takut ngejar Sumpah mampus banget Busanya keluar Lah dia ngadet Gimana ini teh Lo tau gak sih gue pengen marah Gak 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 Ini gak berguna sama sekali Oh nyala lagi Nyala lagi Mungkin dia ngamek tadi Jujur banget Jujur banget Jujur banget Ini mesin gak ada gunanya sama sekali Brush aku masih kotor Ya Ini kayaknya airnya juga cuman kayak kita kobok-kobok doang gitu Udah basah dimana-mane Brush gue kagak bersih Jujur yang terseru cuman ini doang Nih Tuh Selebihnya gak berguna Dan review aku tentang ini adalah Ini Mendingan gak usah dibeli Dan jangan pernah coba Walaupun ada yang dijual disini Gak usah ngebersihin sponge atau brush Pake ini karena gak ada gunanya sama sekali Memang aku-akuin ini cute Dalemnya bisa muter Terus juga Bisa ngeluarin air dari Bagian selangnya Jadi kayak mesin cuci beneran gitu Kalo misalnya kita masih anak-anak Pasti mikir Aduh mainan aku keren banget Jadi menurut aku Gak usah dibeli Atau sok-sok Di aplikasikan Untuk membersihin brush Atau sponge Kalian Ini bener-bener Tidak berguna sama sekali Oke sekian Step Try-ku Yang sangat amat fail Kali ini Karena emang beberapa kali Video Step Try itu Lebih banyak yang Kayak Stephanie approve Kalo ini gak sama sekali Bahkan tadi alatnya macet Gue sempurna Dan ya Kalo misalnya kamu memang suka dengan video ini Please like this video Dan komen di bawah Hal apa yang harus aku coba Di Step Try berikutnya Dan See you in the next video Don't forget to subscribe Bye-bye Aduh takut banget Sumpah Nyala lagi gak ya Ini mesin Tui 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 Terima kasih.